Anda masih bersama saya, Krisanti, seputar Bandung Remal. Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegur lurah pagarsi saat dirinya melihat kondisi saluran babakan irigasi Citepus yang merupakan anak sungai Citarum di kawasan pagarsi, Kota Bandung, Minggu 9 Juni 2024. Sekda pun menegaskan lurah pagarsi harus segera memulihkan kondisi saluran irigasi yang pernah menjadi kafe Apung tersebut dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan kekesalannya saat melihat kondisi saluran babakan irigasi Citepus yang merupakan anak sungai Citarum di kawasan pagarsi, Kota Bandung. Saluran ini sempat menjadi kafe Apung dengan kondisi air yang jernih beberapa tahun silam. Tapi saat ini kondisinya sangat kotor dan tercemar. Sekda pun menegaskan agar lurah setempat segera menggerakkan masyarakatnya untuk memulihkan kondisi saluran irigasi tersebut. Jika dalam 1 hingga 2 bulan tidak ada perubahan, Sekda menyatakan dirinya akan melaporkan kinet jalur lurah tersebut ke PJ Gubernur dan Wali Kota agar mendapatkan tindak lanjut. Kita mulai misalnya dari Pak Garsi ini. Ini kan sesuatu yang sederhana, apalagi sebelumnya kan sudah bagus. Ini Taman Apung ya, kape Apung. Kape Apung ini sebelumnya kan sudah operasional. Cainah Herang, kemudian ada ikan, anak-anak bisa gogonjakan. Tapi sekarang kan kotor lagi. Ya, barusan sudah kita komitmenkan. Dua bulan ke depan, sekarang Juni, Juli, ya sudah cak tadi ya. Pak lurahnya dari kecamatan, ya dari kota. Kita akan pulihkan sehingga ini bisa menjadi taman seperti sebelumnya. Sekda menegaskan agar lurah Pak Garsi tidak bermain-main untuk kepentingan rakyat. Jika kinerja lurah tersebut bagus, pihaknya akan memberi apresiasi. Sementara itu, Pak Garsi merupakan salah satu wilayah langganan banjir saat musim hujan tiba. Bahkan sempat ada mobil yang hanyut terbawa banjir di kawasan Pak Garsi beberapa waktu lalu.